Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Cerita misteri kali ini Tentang peruatan toko bangunan Yang mana disitu banyak cincin peliharaan pesukihan Dari mantan pemilik toko tersebut Bagaimana kah kisah selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah misteri yang berjudul Cincin peliharaan pesukihan di toko bangunan Duk, bilang ke bunda kalau ayah mau pergi ya Kata ayah dari bawah tangga Baik ya Balasku yang sedang duduk di tangga menuju lantai dua Aku sedang berada di rumah mama Teman karib ibuku yang suka menolong orang Dia dikenal banyak orang sebagai orang pintar Yang bisa membantu apapun yang berkaitan dengan hal gaib Mau itu berobat Dilapangkan rezekinya Hingga hal yang jahat sekalipun Makanya di rumah mama banyak sekali benda-benda keramat Salah satunya lukisan nyiroro kidul Bahkan di kamar mama yang sering digunakan untuk konsultasi Ada dupa, kembang tujuh rupa, dan payung manten yang diletakkan di kedua sisi pintu masuk kamar Sebenarnya aku masih agak takut ketika bermain ke rumah mama Namun karena dia terlampau baik dan menyayangiku seperti anaknya sendiri Aku lama-lama suka bermain di rumahnya Salah satunya ketika aku dibolehkan memanggilnya mama Duk, ayah sudah berangkat? Tanya mama melongok dari pintu kamar Sudah mah, barusan banget, kataku Oke Katanya sambil melunjukkan jari oke-nya Tak lama setelah itu Aku mendengar suara gemerisik dari arah dapur Sarah, ayah pergi dulu ya Bilangin ke mama Kata ayah dari arah dapur Aku kaget setengah mati Bukannya ayah sudah pamit kepada aku tadi ya Aku melihat sendiri kok Dia keluar dari pintu Aku tiba-tiba merinding dan bergegas menuju kamar mama Katanya penghuni rumah mama yang itu memang suka iseng Semenjak sering bermain dengan mama Kejadian seperti itu kerap pula aku alami Yang paling gila adalah Ketika aku mengikuti mama yang mau ngeruat sebuah toko bangunan Kata mama itu adalah usaha untuk membersihkan roh-roh jahat yang ada di toko Ritual tersebut tidak hanya dijalankan oleh mama seorang Ia ternyata membawa beberapa murid dan mediator untuk mengetahui roh jahat yang ada di sana Sedangkan aku hanyalah seorang gadis penakut yang tidak melakukan apa-apa di sana Sampai di toko tersebut mama langsung membuka untuk melihat isi toko tersebut Dari luar toko tersebut terlihat sangat besar Karena memiliki tiga tingkat Di lantai satu tidak ada barang satu pun Di dalamnya hanya terlihat debu-debu bekas penjualan dari pemilik lama Saat memasuki toko di lantai pertama itu Aku sudah merasa hawa aneh Suasananya sangat sunyi dan remang-remang Tak lama setelah itu Salah satu mediator yang dibawa mama merasakan hal aneh Mbak Yu Aku lemes, mual, pengen muntah Katanya Belum sampai mama menghampiri mediator itu Ia tiba-tiba tertawa keras Kata mama Kalau begitu ia sudah kesurupan Lalu mama menyuruh murid-muridnya untuk memegangi mediator itu Agar mama bisa leluasa menanyainya Selesai ditanyai beberapa hal Mama akhirnya menyuruh roh itu untuk pergi dari sini Agar tidak mengganggu pemilik toko yang baru Mama memercikan air yang sudah diberinya rapalan mantra Untuk mengusir roh itu dari tubuh mediator Sekaligus tempat ini Tak lama kemudian Mediator itu sadar kembali Perjalanan dilanjutkan menuju lantai dua Di tengah perjalanan Mama berbisik kepada aku untuk berhati-hati Karena di tempat ini banyak sekali roh jahat Aku mengangguk Setelah itu Sesampainya di lantai dua Kami menemukan sebuah tempat aneh di balkon Mama menemukan sebuah altar sesajian berisi dupa Dan kembang-kembangan Kata Mama Pemilik lama melakukan pesugihan di tokonya sendiri agar laris Sebenarnya pemilik lama toko ini sudah meninggal secara tak wajar Kata Mama Pemilik itu jadi tumbal pesugihan yang dilakukan sendiri Karena sudah tidak kuat menjalani syarat yang ada Karena itulah toko ini dijual murah oleh keluarganya Yang akhirnya dibeli oleh pemilik baru Namun Mama menyadari kalau kekuatan roh jahat yang menjadi sumber kekayaan pemilik lama Tidak serta-merta meninggalkan tempat ini Makanya tempat ini harus dibersihkan terlebih dahulu Tiba-tiba mediator yang kesurupan tadi mengeyong seperti kucing Ternyata Ia kesurupan siluman kucing Kata Mama Pemilik lama ternyata memelihara seekor kucing yang tidak kelihatan Pantas saja pemilik baru sering mendengar suara kucing yang tak ada wujudnya Lalu Mama memercikan air Dan merapal mantra lagi untuk mengeluarkan roh itu dari mediator Setelah ia sadar Kami melanjutkan perjalanan ke lantai terakhir toko ini Lantai tiga Di lantai ini Mama melihat sebuah kekejaman yang tak bisa aku lihat Mama menemukan satu-satunya ruangan di lantai itu yang gelap dan bau tak sedap Astaga Lihat ini Kata Mama sambil menyuruh murid-muridnya untuk ikut menengok Aku yang ikutan menengok Ternyata tak bisa melihat apa-apa disitu Selain kegelapan dan bau apek ruangan Namun kata Mama Aku tidak perlu melihat Karena ruangan itu menyimpan rahasia yang sangat pedih Katanya Disitu banyak monyet-monyet yang digantung dan dipotong tangannya Darah mereka mengucur yang menjadikan ruangan itu bau amis Padahal mereka membantu mencarikan kekayaan pemilik lama Tapi pemilik lama menumbalkan mereka juga Untuk menambah kekayaan Akhirnya karena kasian Mama memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak Setelah itu kami turun ke lantai satu Mama meletakkan semacam jimat di tengah ruangan lantai satu Untuk memastikan roh itu tidak kembali lagi ke tempat ini Demikian Sobat Misteri Sunyu Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyu Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!